Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat dan bahagia Pada kesempatan hari ini Saya Nor Aini Unit Kerja SMP Negeri 1 Atap 1 Mentayahulu Ingin menyampaikan aksi nyata Dalam modul Merdeka Belajar Dalam pelatihan Sekolah Penggerak Angkatan Kedua Tahun 2022 Dalam topik Merdeka Belajar Ada 5 modul yang harus dipelajari Yang pertama adalah Modul Mengenali dan Memahami Diri Sebagai Pendidik Yang kedua adalah Modul Mendidik dan Mengajar Yang ketiga adalah Modul Mendampingi Murid Dengan Utuh dan Menyeluruh Yang keempat adalah Modul Mendidik dan Melatih Kecerdasan Budi Pekerti Yang kelima adalah Modul Pendidikannya Mengantarkan Keselamatan dan Kebahagiaan Oke, kita akan mempelajari tentang Modul yang pertama Yaitu Mengenali Diri dan Perannya Sebagai Pendidik Tentunya Tentunya kita sebagai pendidik harus tahu karakteristik dan kebutuhan murid kita Paling mendasar sebagai pendidik adalah Kita harus tahu diri kita, kekuatan kita, dan kelemahan kita Kita sebagai pendidik harus terus belajar untuk mengembangkan potensi dalam diri kita Agar mengantarkan murid-murid untuk berdaya menjadi manusia merdeka Manusia merdeka adalah Manusia yang bisa bersandar pada kekuatan dalam diri sendiri Baik lahir maupun batin dan tidak tergantung pada orang lain Kita berlanjut ke modul yang kedua Yaitu Mendidik dan Mengajar Pada dasarnya Manusia mendapatkan karunia dari Tuhan yang mengesah Yaitu Jasmani atau lahir Kemudian rohani atau batin Sebagai pendidik kita harus memenuhi kebutuhan murid Yaitu kebutuhan lahir dan kebutuhan batin Atas karunia Tuhan lah Manusia juga memiliki akal untuk merasa, berpikir, dan berkarya Bersatunya pikiran, perasaan, dan kehendak dapat menimbulkan daya dan menguncurkan budi pekerti Dengan kemajuan zaman saat ini Peran pendidik sangat penting untuk membimbing dan mengarahkan murid-murid kita menjadi murid yang berbudi pekerti yang baik Pada modul ini Yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh Kita sebagai pendidik harus tetap bergerak dinamis dalam perkembangan zaman yang begitu cepat Seperti yang disampaikan kehajar Dewantara Yaitu segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan baik alam dan zaman Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada Pembelajaran dengan materi kelestarian alam Contohnya Materi bagaimana caranya untuk merawat karet agar getahnya semakin banyak produksinya Selanjutnya Perubahan zaman merupakan keniscayaan yang tidak mungkin dihindari dan dicegah Untuk itu kita sebagai pendidik harus terus membimbing dan mengarahkan Sehingga perubahan zaman itu bisa memacu potensi dan kodrat murid Untuk terus berkembang bertumbuh ke arah yang lebih baik Asas trikon dianggap menjadi jawaban yang tepat menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid Asas trikon yaitu continue yang pertama converging yang kedua dan concentris Continue artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan dilakukan secara terus menerus dengan perencanaan yang baik Suatu kondisi yang baik tidak mungkin dapat dicapai dalam sekali waktu Seperti sebuah sulap Tahap demi tahap pengembangan dilakukan dengan rencana yang matang Dengan perencanaan tersebut Maka suatu tahap dilanjutkan oleh tahap berikutnya Dengan melalui evaluasi dan perbaikan yang tepat Pengembangan yang sifatnya tiba-tiba untuk kemudian hilang semangat di waktu-waktu setelahnya Tidak akan menghasilkan perubahan berarti di jangka panjang Kemudian asas convergen Artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar Bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri Seperti yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara Ketika mempelajari berbagai praktik pendidikan dunia Misalnya Maria Montessori, Rabel, dan Rabi Tanan Tagore Praktik-praktik tersebut dapat kita pelajari Untuk nantinya disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki sendiri Saat ini teknologi informasi telah sedemikian canggih Sehingga guru atau kepala sekolah dapat mempelajari berbagai kemajuan pendidikan Dari mana saja dan kapan saja Selanjutnya asas konsentris Yang ketiga Artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri Tujuan utama pendidikan adalah menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal Sesuai dengan karakter kebudayaannya sendiri Oleh karena itu Meskipun Ki Hajar menganjurkan kita untuk mempelajari kemajuan bangsa lain Namun tetap semua itu ditempatkan secara konsentris Dengan karakter budaya kita sebagai pusatnya Modul selanjutnya adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah Tetapi dalam keluarga dan lingkungannya Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga Kita sebagai pendidik tidak hanya berpangku untuk melatih kecerdasan kognitif saja Namun kita harus mampu melatih kecerdasan budi pekerti Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, dan rasa efektif sehingga menghasilkan karsa, psikomotorik Modul selanjutnya adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan Bapak ibu guru yang hebat Dari pembelajaran yang berbasis pada murid Tidak semata-mata kita sebagai pendidik memberikan tugas kepada murid melalui tugas-tugas Seperti membaca dan menggali informasi di media internet Setelah itu murid kita perintahkan untuk merangkum tugas-tugasnya Sementara itu kita juga memberikan waktu yang sangat terbatas Setelah itu belum lagi murid-murid kita diberi tugas dengan pelajaran yang lain Pembelajaran berpihak pada murid Tidak semata-mata untuk selalu menyelesaikan tugas-tugas yang kita berikan Kita selalu ditekankan pada proses pembelajaran Hajar Dewantara menekankan pada pembelajaran sistem AMONG Yaitu Ingarso Sung Tulodo Inmadio Mangunkerso Dan Tuturi Handayangi Ingarso Sung Tulodo Di depan memberi teladan Yaitu bagaimana guru memahami secara utuh tentang apa yang dapat ia bantu kepada murid Menjadi teladan dalam budi pekerti dan tingkah laku Ingmadia Mangunkerso Di tengah membangun kehendak Guru diharapkan mampu membangkitkan semangat Bersuakarsa dan berkreasi bersama murid Dengan membuka dialog dengan murid Berperan sebagai narasumber dan penuntun Bapak Ibu Guru hebat Demikianlah aksi nyata dari saya dalam topik Merdeka Belajar Untuk itu saya meminta Bapak Ibu untuk mengisi Google Form yang ada di deskripsi video ini Demikian dari saya Bilai Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!